Aparatur pemerintah kota Tangerang berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan menyiagakan petugas untuk turun ke 13 kecamatan dan 104 kelurahan di kota Tangerang seperti yang terpantau di kawasan pusat pemerintah kota Tangerang. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Banten memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar tahap ke-8 di wilayah Tangerang Raya, termasuk di kota Tangerang hingga 23 Agustus mendatang. Wakil Wali Kota Tangerang, Sahrudin, memastikan perpanjangan masa PSBB di kota Tangerang sebagai upaya dalam mengoptimalisasi penanganan COVID-19 karena masih ada kasus COVID-19 di kota Tangerang. Disimpikkan yang kita lakukan pada hari ini. Sekarang kita masih masa PSBB kemarin dapat panjangan sampai 23 Agustus ya. Ini semata-mata untuk pertama sosialisasi bahwa PSBB diperpanjang, kedua ini dalam peraya optimalisasi pemerintah kota Tangerang dalam rangka meningkatkan penanganan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dan juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya. P12 ya kalau kita lihat dari titik zona merah PSBB LRW itu ada. Berdasarkan data laman resmi penanganan COVID-19 kota Tangerang, angka konfirmasi mencapai 590 yang masih dalam perawatan ada sebanyak 72 pasien dengan 482 pasien telah dinyatakan sembuh.